Intro 4 jam 3 subuh Hai, jumpa lagi bersama gue Giwang Himawan Lihat reaksi Sepekan terakhir Atau dua pekan terakhir Tentang aksi demo mahasiswa berada Di tanah air tercinta ini Gue liatnya gak sedikit Memprihatinkan Karena kenapa? Demo, demo, demonstrasi Demonstrasi sekarang Ini, jangan lupa subscribe dulu Untuk melanjutkan tontonan video ini Tentang apa ya Tentang apa ya Gue akan bahas Perihal menjadi training topik Di dua pekan terakhir ini yaitu Si demonstrasi di Senayan Di Jakarta, bahkan di berbagai daerah pun Ikut menyuarakan Aksi demonstrasinya di Bandung, Yogyakarta Makasar, Riau dan seluruhnya Nah yang menarik sekarang ini Di demonstrasi ini bukan hanya di area kalangan mahasiswa Tapi banyak sekali Siswa-siswa yang masih SMP Yang masih SMA gitu ya Yang ikut-ikutan aksi demonstrasi Di Senayan di Jakarta ya Terutama di Jakarta Gak tau kalau di luar itu Ada juga sih Yang di beberapa provinsi juga Seperti Jogja Lainnya Anak SMA yang ikut menyuarakan aspirasi Tapi menurut gue Iya memang demonstrasi itu hak bebasan Berbicara Hak mengajukan pendapat Siapapun boleh Siapapun boleh Menyuarakan aspirasinya Gue kalau misalkan masih anak SMA Gue gak pernah ya Namanya demo-demo SMA ya taunya Pacaran gitu kan Habis bulan sekolah ya Paling pacaran Kalau gak pacaran Tauran gitu Tapi yang anehnya ini Di Jakarta ini Bukan hanya Demonstrasinya Mereka itu gak tau Yang didemonstrasikannya itu apa Ya menurut pengalaman gue sih Dulu waktu SMA Ya gue Waktu SMA gak Gak peduli Ngapain demo-demo gitu Bahkan gue suka ngeritik gitu Ngapain sih demo-demo Penting mah Gitu lah Jadi kalau kita lihat Media sosial ya Gue kira lihat Youtube Gak akan review Di Youtube Ini banyak sekali Kalau gue ketik nih Anak Anak SMA demo Lucunya ini Anak SMA itu Ikuti demo Tapi gak tau Demonya itu Demoin Kamu SMA mana? SMA Tanjung Priok Pak Priok Pas berapa? Kelas 2 Pak Hah? Kelas 2 nya Kamu ke DPR mau ngapain? Nanti sih mau demo Pak Gak tau demo apa Hah? Gak tau deh Ikut-ikut aja saya Gak tau Gak tau deh 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 Saya cek nanti bener ya KTP nya ya Saya gak ada KTP KTA mu Atau pelajarmu Kamu ngapain ke DPR? Saya cuma ikut-ikut doang demo Demo tentang apa itu? Belum Gak tau dah Pak Wah kan demo kan pasti ada permasalahan ya Tentang apa? Ternyata sih RUUKUAP 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 kenapa emang? Gak tau deh Gitu Terus kamu ngapain Apa yang ke DPR nya? Oke next Hah? Saya tadi juga ngomong apa Pak Oke next Ini ada juga ini ya Yang-yang wawancara nih Kenapa kalian ikut aksi hari ini? Kami peduli Peduli Indonesia Kami peduli negara Indonesia Kami melawang Eh kami melawang karena Kami ingin membelah kami Eh maaf itu Kami 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 peduli Karena keadilan kami ditindas Wah itu Banggu ketung itu banget Tak gila tuh Banggu Kan lebih dari ngomongan Gedungnya sana Taya Sedaya nawe Sedaya nawe Adilu ya Gimana? Stup Samarata Texas Saat Teknika Teknika di saat Sedaya nawe Gitu Karena menegakkan keadilan Dan pengguna Jadi mahasiswa Nawe itu tutup tanah Nawe itu ada doa Nawe itu tutup tanah Hayuk Tau tawuran berhenti Tau tawuran berhenti Tau tawuran berhenti Ah Koto Video Video Isi undang-undang kapal Supaya tidak Disahkan Terus Menolak RKUHP Karena Di dalam RKUHP Ada Pasal Bila gelandangan Ada gelandangan Akan jadi Satu juta Perjuta Atau berapa Karena menurut Kita pribadi Itu tidak Tidak sangat Masuk akal Seorang gelandangan Di denda Bukannya di Bina Atau di Ayomi Malah di denda Bukan Tidak Bukan Bukan Tidak Tidak Jatuh Tidak Tidak Bukan Tidak 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 DPR telah memutuskan bahwa ruang lingkup KPK itu di pekercil. Nah, kami sebagai para siswa, kami berpikir sederhana saja. Kalau misalnya DPR ruang lingkupnya di pekercil, otomatis tingkat korupsi yang ada di Indonesia makin membesar. Kalian paham aspirasi yang disampaikan oleh... Kalau aspirasi, mungkin karena kami masih pelajar, masih baru menangkap sedikit demi sedikit, tapi mudah-mudahan kami bisa mengerti maksud dari kakak-kakak mahasiswa ini. Tujuan kalian ke sini atas dasar diri sendiri atau darungan dari yang lain? Ya, kami memang atas dasar diri sendiri. Karena kakak-kakak mahasiswa ini. Sementara yang di sini itu mahasiswa, apa harapannya kepada mahasiswa-mahasiswa di sini? DPR dapat terus berjuang tanpa apa. Semoga suara hati kakak-kakak mahasiswa lebih didengar oleh para penguasa. Para penguasa. Oke. Nah itu, jadi menurut gue gimana ya? Mereka memang menyuarakan aspirasi. Ada dalam benaknya itu. Tahu mereka mungkin enggak. Soalnya mereka juga media ya, menonton televisi, media sosial. Dan mereka agak sedikit paham. Cuman, mereka itu terlalu dini. Turun ke jalan. Turun aksi ke jalan. Kalaupun mereka memang ingin menyuarakan aspirasinya. Aspirasinya boleh, tapi aksi kegiatan ya. Kegiatan juga. Kenapa ya? Anak SMA ini dalam aturan hukum juga ya? Benar enggak tahu? Salah. Sulit juga. Kalau misalkan ada sesuatu kejahatan, kekerasan, atau misalkan polisi juga. Kalau misalkan gue lihat ya bentrokan yang sekarang ini kan didominasi dengan si demonstrasi sekarang ini kan banyak sekali. Lampil berapa persen ya? Itu dicampurnya dengan anak-anak SMA sederajat ya. Satu sisi gue lihat mereka bisa kritis. Menyikapi situasi kondisi negara. Mereka bisa mengeluarkan aspirasinya. Melalui aksinya gitu. Cuman untuk aksinya untuk turun ke jalan, menurut gue belum saatnya mereka untuk bisa aksi ke jalan. Karena emosionalnya ya masih belum kebentuk. Masih ramean gitu. Hayang nanti ramean. Ribut nah gitu. Ramean ribut nah ya. Ribut nanti hayang nanti ramean gitu. Fenomena-fenomena seperti ini bukan hanya terjadi. Bukan hanya terjadi memang. Bukan hanya terjadi di Indonesia. Ini bukan satu salah satu demonstrasi anak SMA turun ke jalan itu. Bukan hanya satu fenomenal yang luar biasa. Aksi pelajar turun ke jalan ini bukan hanya. Bahkan banyak juga sih di luar dua negeri juga yang memang menuarakan akspirasinya. Dengan aksi ke jalan. Misalkan contohnya Cina ya. Di Cina sama di Vietnam. Itu pernah ada aksi pelajar turun ke siswa untuk menolak. Ya sama untuk menolak revisiannya. Nah nanti gue taruhin linknya di deskripsi. Bisa kalian lihat. Nah jadi menurut gue. Jadi menurut gue aksi siswa ini juga sebenarnya mereka juga gak paham apa yang mereka suarakan. Apa sih yang mereka suarakan. Nah fenomena sebenarnya ini mungkin gue gak tau ya. Ini gak gue gak tau. Ini ada yang menungganginya. Bahkan banyak isu sih sebagian pihak aksi demokrasi ditunggangi oleh beberapa pihak yang ingin menggulingkan pemerintahan. Tapi menurut gue itu hal yang lazim ya. Hal yang lazim dalam sebuah demokrasi menurut gue. Karena iya memang pro dan kontra pasti ada. Nah banyak sekali orang yang memang kontra terhadap anti pemerintahan yang memanfaatkan kesempatannya untuk menggulingkan pemerintahan. Ya ini hal-hal yang biasa ya. Hal yang biasa bahkan di negara-negara maju pun memang ini sudah hal biasa. Jadi menurut gue aksi demo mahasiswa, aksi kalian di jalanan, aksi kalian di lapangan, aksi kalian di jalanan itu sebenarnya menurut gue hal yang biasa menurut para penguasa. Sorry bukannya apa-apa guys. Jadi kalian itu lebih muda dibanding orang-orang yang mewakili kalian di Senayan. Mereka lebih tahu dan mereka pun lebih dulu paham dari kalian dan mereka tuh pernah seperti kalian. Pernah jadi mahasiswa seperti kalian dan mereka tuh pernah lakukan aksi, demonstrasi dan sebagainya. Menurut gue mereka itu tanggapannya ya asik-asik aja gitu ya. Mahasiswa ini kan sebagai wadah aspirasi masyarakat untuk menyuarakan ke parlemen. Gue aksinya positif. Menyuarakan pelakan RUPE, penolakan KPK dan lain sebagainya. Menurut gue ya positif hal-hal yang positif. Cuman yang gue sesalkannya itu banyak sekali hal-hal yang memang tidak diinginkan oleh paham polisi. Polisi juga gak bisa tinggal diam kalau mereka misalkan. Polisi juga manusia lah ya, aparat juga manusia. Polisi itu juga pasti punya rasa emosional juga gitu kan. Syukur-syukur bisa tertahan gitu ya. Coba kalau mereka juga sama dengan kalian. Nah, pikirkan sama kalian. Polisi itu punya anak istri. Punya, apa namanya, punya anak seusia kalian juga mungkin. Dia memikirkan betapa hatinya melihat aksi para pelajar SMA saat dengan STM itu turun ke lapangan. Seperti gini nih. Selain anak SMA, selain anak SMA yang gue prihatin. Yang gue prihinkan ini adalah banyak sekali aksi yang turun ke lapangan ini, ke lapangan ini banyak sekali yang memang viral di media sosial ini. Banyak sekali aksi bayaran. Aksi pendimu demonstrasi bayaran. Dan mereka pura-pura pinjem selama SMA. Tapi seperti itu, mas kasihan. Rekan-rekan polisi itu juga, saudaramu juga. Untuk apa ya? Untuk? Polisi saudaramu. Untuk turun ke lapangan. Akhirnya... Waduh. 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 Pengen liat aja ya? Penyamaran ya malah... Kamu orang mana? Orang mana? curvanjaran sama saya. SMA. Mereka. Apa peng contrastanya? Dia mau paip urutak. Apa kerjaannya? Gemekazamilt Schwarzeneggara. Pengangguran... Ngapain di sini? Sama ini joursu. Iya ngapain? Bigin dosu. Kenapa pake baju SMA. Bapa? Namanya siapa? Yang tadi bilang anjing-anjing kan kamu kan? Jangan bohong kamu. Kamu kalau bohong Kamu kalau bohong nambah parah disini Atau mau dibawa ke peres Iya sok bener gak Kamu yang bilang anjing-anjing kan Kamu bilang anjing-anjing kan Bohong kamu Kamu ada videonya Kamu ada videonya Oh orang mana Kenapa kesini Nyetengah memetian gitu Nyamal mungkin Polisi OG ngeluarkan Tindakan Kalau misalkan Kita gak anarkis Demonstrasinya Polisi juga gak pasti Polisi itu gak akan mengeluarkan tindakan apapun Maksudnya gak mengeluarkan Tindakan kekerasan Nudah nyekumat Nudah yang mana Anarkis kianya Nah Artinya Kesimpulannya adalah Berarti bangsa Indonesia ini Menurut gue ini Bangsa yang memang sudah Mengalami kemajuan Dari segi pemikiran Bisa dibuktikan Sesuai anak-anak SMA mereka Bisa berpikir kritis Meskipun memang Mungkin Ada orang Ada beberapa orang Yang memang Oknum Yang menggerakkan Aksi SMA Dan sebagainya Gue gak akan komen Masalah Demonstrasi mahasiswa Karena memang Itulah Apa namanya Itulah tugas Seorang mahasiswa Untuk Mengkritisi Untuk Menyuarakan Aspirasinya Tapi Enggak anarkis juga Mahasiswa juga Santuy lah Gak usah lah Maksudnya itu Mereka yang berada Di DPR itu Sudah memahami Apa yang harus Dikerjakan Mereka itu Mewakili Seluruh masyarakat Seluruh masyarakat Kalau memang Kalian Terpercaya Terpercaya Kawakil rakyat Setiap ayat pemilu Diparilih Ini sudah Diparilih Kan kamari Menyatakan Mosi tidak percaya Kepada DPR Pemilu Pilih-pilih Mana Bener Belajarlah Menjadi Masyarakat yang cerdas Iya mah Milih Milih anggota Dewan Nukar Senayan Kumaha Duit Jadi Milih Ayah Duitan Nah Bungan Saha Atunya Sudah siapa Kalian Dulu Milihnya mungkin Kumaha Iyuta Ini nyawa ya Banyak sekali Anggota-anggota DPR Memang Yang tidak pro Terhadap kalian Makan Nanti mah Kedepannya Di 2024 Mungkin Kalian harus berpikir Cerdas juga Milih anggota Dewan Yang benar-benar Bisa Menyuarakan Aspirasi kalian Dan mendengarkan Aspirasi masyarakat Gitu Nah Untuk adik-adik Teman-teman saya Di SMA STM Pikir kritisi Boleh Cuman Untuk aksi ke jalan Dan Ya untuk anarkis Kayaknya enggak Jangan dulu deh Kalian lebih terpuji Melakukan aksi Kegiatan sosial Misalkan Sekolah di sekolah Kalian itu Meluarkan aspirasi Menyatakan Tuntutan Dalam bentuk Misalkan Surat Dari Apa namanya Dari organisasi Siswa Organisasi siswa Intra sekolah Misalkan Tuntutan Kedepan Boleh Tapi untuk Aksi-aksi seperti ini Kalian akan menyesal Kalau misalkan Kalian Kena Sama Polisi Gitu kan Meskipun kalian Masih dilindungi Kalian itu ya Gini Kalian itu Enggakkan ditangkap Sebenarnya Neg-neg-neg-neg-neg Naku mah Hanya Budak SMA Kalian mah Ngenah Saya enak Sok Maledogan Mobil polisi Ngelungan Mobil polisi Ngegebugan Polisi Cuman ketika Kalian Kalian Kena Sama polisi Kalian itu Akan Tidakkan Diapapain Sebenarnya Enggakkan Bisa ditindak Karena kalian masih pelajar Yang kontra terhadap Pemerintah Jangan menjadikan Anak pelajar ini Yang garang Jangan diwadahi Kita juga Gak tau ya Orang yang di belakang ini Yang menggerakannya itu siapa Cuman gue yakin Gue pastiin Ini pasti ada yang menggerakannya Ada yang menggerakannya Contohnya Banyak hal yang memang Bersliwuran Ada SMS Ada ratusan SMS Masuk Ada ratusan Pasti ada bandarnya Bandarnya itu siapa Pasti ada yang menggerakannya Tapi ini suatu hal yang lumrah Tapi menurut gue Janganlah melibatkan Anak-anak Rekan-rekan Adik-adik kita Pelajar yang masih Mereka itu Generasi bangsa kita Mereka itu Masih punya Kewajiban Untuk menuntut ilmu Di sekolahnya Itu saja sih Yang gue prihatinkan Di demo kali ini Anak SMA Gue bukan ahli psikologi Tapi kalau gue lihat Anak SMA ini Kan masih rentan Dan masih Apa namanya Pikirannya itu Masih Temperamen lah ya Mereka masih temperamen Mereka masih Emosionalnya masih tinggi Jadi Teka opka Dupak Langsung gak becir Teka opka dupak Langsung ngejat Benak SMA Sesuatu hal yang Memang mengusik WG ribut Bentrok Rusuk Nah Komo Ayah kesempatan Jeng Jeng lapak Jeng Nyadiaan demo Jadi Asa dilapakan Jeng demo Anak STM Yang memang Pergaulannya Itu Diluar kendali Diluar kendali Orang tua Diluar kendali Guru-gurunya Menurut gue sih Ini harus ada Tindakan ya Dari tindakan juga Dari pemerintah Bagaimana caranya Pelajar ini Bukan hanya Sekali dua kali Tauran Bukan hanya Sekali dua kali Gue lihat Tauran di Jakarta Gimana cara Mengendalikan Anak-anak SMA seperti ini Nah Kalau gak dikendalikan Seperti ini Ya ini bahkan Bakalan seperti ini Terus Potret Anak-anak Dan Jakarta itu Keram Mencengkram Kalau di malam hari Dengan aksi artis Seperti ini Nah mungkin itu aja Reaksi dari gue Untuk para Demonstran Demonstran Buat teman-teman Sahabat-sahabat Para mahasiswa Yang sudah berjuang Yang sudah berjuang Menyuarakan aspirasinya Di Senayan Mudah-mudahan Aspirasi kalian Didengar Oleh para dewan Terutama Sekarang dewan-dewan Yang baru saja Dilantik Dewan-dewan baru Mereka Mudah-mudahan Bisa refresh Lagi ya Kemarin kan Dewan-dewan lama Itu ya kan Bedalah Beda Apa namanya Situasinya juga Dan mudah-mudahan Dewan-dewan sekarang Bisa Menampung aspirasi kalian Dan kalian Bisa duduk Berbincang Duduk bersama Dengan kepala dingin Top juga Buat Para mahasiswa Yang sudah Menyuarakan aspirasi Jempol Jempol Gua Gini Buat Mahasiswa Yang Anarkis Dan Meluat Adek-adek Ya Jajar 15 tahun Nah Jadi Mahasiswa Oke Guys Gitu Aja Video Dari Gua Mudah-mudahan Video Ini Dapat Memberikan Inspirasi Buat Kalian Tau 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 Tau